Alhamdulillah Dan seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai Masya Allah kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah Karena dalam hidup ya kadang ini suka terlupakan nih sama kita ya Aib-aib kita itu sudah menggunung gitu banyak banget aib kita Karena sering mikirin aib orang lain Kenapa ya mungkin kita berpikir oh aib orang lain kayaknya lebih asik nih untuk dibahas daripada aib sendiri Pernah berpikir kayak gitu atau pernah seperti itu Kita bahas pagi hari ini jamaah Tema kita adalah aib orang dicari aib sendiri dihindari Wah kerap kali terjadi tapi insya Allah dengan pagi hari ini kita belajar Semuanya gak akan pernah terjadi lagi ya Langsung aja nih aku punya tayangan saling ejek di medsos berujung tawuran Ini dia tayangannya silahkan Lian sir tribun jakarta.com ke Polres Metro Jakarta Selatan Kompos Pol Aziz Andrian Shah memberikan informasi Polisi disebut masih memburu pelaku Setidaknya terdapat 4 orang pelaku tawuran yang masih buron Hal itu diungkapkannya di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 21 Juli 2021 Polisi telah memasukkan 4 pelaku itu ke daftar pencarian orang atau DPO Selain itu tawuran di Jalan Menteng Wadas Pasar Maggi Setiabudi Jakarta Selatan mengibatkan seseorang mengalami luka bacok Tanya itu sejumlah bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha juga dirusak para pelaku tawuran Beberapa warga bahkan kehilangan barang berharganya Tawuran di Jalan Menteng Wadas Pasar Maggi Setiabudi dipicu aksi saling ejek di media sosial Instagram Dalam kasus tawuran ini Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka Ya Allah lagi-lagi perkara media sosial ya Ustadz Siam ya Saling ejek itulah Waduh saling bully Bisa sampai tawuran sampai ada yang membaca cok ya Allah Kenapa sih Ustadz Siam dari kasus kayak begini ini orang kayaknya lebih tertarik dengan aib orang lain gitu dibanding aib sendiri Ada penjelasannya gak sih Ustadz Siam? Silahkan Ustadz Tapi guruku Habib Uthman, Ustaz Zanada, Mas Soni serta para guru-guru kami Dibanyakan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta alalimul hakim Amin, amin, amin ya rabbal alamin Ba'dan akul A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu La yaskhar qawmun Min kawmun Asa an yakunu khayran min hum Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang mengaku ada iman di dalam hatinya dan sudah berikrar bahwa dia beriman Wahai orang-orang yang mengaku beriman Kalau engkau benar-benar beriman La yaskhar qawmun min kawmun Jangan merendahkan kaum yang lain Artinya jangan merendahkan orang lain Kenapa? Karena asa ayyakunu khayran min hum Karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan Ini baru sebatas merendahkan loh Belum ngejek, belum apa gitu ya Baru sekedar merasa lebih baik daripada orang lain Kenapa ada orang sibuk yang namanya mencari aib orang lain dibandingkan melihat aibnya sendiri Gajah di pelupuk mata tidak terlihat Semut di seberang pulau kelihatan Kenapa? Karena ternyata ada perasaan diri lebih baik daripada orang lain Selalu merasa gue ini lebih baik daripada lo Karena ada perasaan lebih baik daripada orang lain Akhirnya yang dia sibuk untuk mencari-cari aib orang lain Yang kedua justru malah merasa dia akan kalah sama orang lain Kayaknya kalau saya enggak cari kekurangannya dia lebih baik daripada saya Makanya dia mencari aib orang lain Supaya dia bisa terlihat lebih baik daripada orang lain Naudzubillahimidhalik Wala nisa'um min nisa'in asa Asa'en yakunna khayran min hun Begitu pula para wanita Ada perintah khusus jangan wanita mencari kesalahan wanita orang lain Atau aib wanita yang lainnya Lalu ada sambungannya Dari bermula mencari aib orang lain Pasti ada sambungannya Enggak mungkin nyari doang Enggak mungkin dia mencari saja aib orang lain Lalu Allah seampung dengan kalimat Wala talmizu anfusakum Wala tanabazu bil alqab Jangankan mengejek orang lain Mengejek diri sendiri saja Itu dalam Al-Quran Wala talmizu anfusakum Jangan kalian merendahkan diri kalian sendiri Jangan kalian saling mencaci Maksudnya apa? Ketika kita mencaci orang lain Sama saja kita mencaci diri kita sendiri Bukankah Allah katakan Bukankah Allah katakan Tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain Seperti dia mencintai dirinya sendiri Berarti orang beriman itu Menjadikan orang lain seperti dirinya sendiri Kalau engkau mengejek orang lain Berarti engkau sedang mengejek dirimu sendiri Wala talmizu anfusakum La tanabazu bil alqab Jangan memanggil dengan nama yang gak disukai sama orang Pernah dibahas gitu ya Sony tuh manggil siapa? Si Fas apa? Cumeng-cumeng Cumeng-cumeng Untungnya si Fas ikhlas aja gitu ya Terutahnya orang dadinya yang manggil Cumeng-cumeng Dipanggil sesuatu yang tidak disukai Akhirnya berujung tawuran Tapi dia suka Tapi dia suka Makanya jangan pernah mengganti nama orang Memanggil orang dengan sesuatu yang dia tidak sukai Kembali lagi pertanyaannya Mengapa seseorang lebih menyukai melihat aib orang lain? Yang pertama Merasa diri lebih baik daripada orang lain Yang kedua Merasa orang lain lebih baik darinya Sehingga dia mencari-cari kekurangan orang lain Supaya bisa mengalahkannya Padahal Bersainglah secara sehat Bersainglah secara sportif Kalau engkau bersaing dengan orang lain Maka tunjukkan kelebihanmu Tanpa menjatuhkan orang lain Allah Tapi itu benar sih Ngerasa diri lebih baik dari orang lain Orang lain itu nanggap nothing aja ya Iya benar Jadi kok dijelekin Cari tahu kekurangannya ya Ustaz Sebenarnya ada positifnya Merasa diri percaya diri gitu Tapi ternyata Kalau sudah mencari-cari keburukan orang lain Nah ini udah negatif namanya Kita belajar pagi hari ini jamaah ya Terima kasih Ustaz Syam Untuk penjelasannya Dan biasanya orang yang kayak gitu tuh Nggak bahagia sama hidupnya tuh Karena yaudah Ngari kesalahan orang aja Ngari kesibukan yang lain aja lah Pokoknya kerja kayak apa Kayak daripada kayak gitu Astagfirullah Karena dalam masyarakat Fakta ini sering terjadi loh Habib Usman Mungkin jamaah di rumah juga sama-sama tahu ya Kayak lazim aja gitu Kayak sesuatu yang lumrah gitu Orang ngejelekin orang lain gitu Di tempat umum gitu kan Lagi nongkrong-nongkrong Lagi nongkrong-nongkrong Lagi ngejelekin Atau mungkin secara terang-terangan Juga seperti itu Nah aku mau nanya Sebenernya ada nggak sih Kisah di zaman Rasulullah nih Mengenai larangan Untuk membongkar Aib orang lain Biar bisa jadi pelajaran juga Ini menarik Masya Allah Silahkan Habib Usman Mohon penjelasannya Setelah yang satu ini Sekarang aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Alladhi lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakullah hukuf Wa nahad Laisa kamisli shay'un Wahu wa sami'u al-basir Summa Fasalli wa salim Wa barik ala sayidina Wa habibina Wa syafi'ina Wa maulana Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabih Wa zhuajih Wa zuriyatihi Wa ahl-baytihi Wa ansarih Wa saharih Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Ni'mat iman Ni'mat sehat Wa al-afiyah Ya Alhamdulillah Kita bisa menyaksikan Islam itu indah Dengan sehat Wa al-afiyah Untuk mencari ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana sudah hadir Di tengah-tengah kita Guru-guru kita Yang akan memberikan ilmunya Dan insya Allah Bermanfaat untuk diri kita Suami kita Istri kita Anak-anak kita Dan juga Keberkahan di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha pengasih lagi Maha penyayang Dalam asbabun nuzul Sahabat Rasulullah S.A.W Salman al-Farisi Yang dimana Salman al-Farisi ini Adalah kita tahu Nahkodanya Atau Salah satu manusia Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Rasulullah S.A.W Untuk Memerangi Perang Khandak Yang dimana Perang Khandak ini Perang Parit Yang diajarkan oleh Salman Kepada sahabat Ya Baginda Rasulullah S.A.W Yang dimana Alhamdulillah Allah memenangkan Dalam perang tersebut Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan dimana Salman al-Farisi ini Jika Dia selesai makan Dia kalau makan Selesai makan Terus langsung tidur Dan kalau tidur Menenggur Sahabat-sahabat itu tahu Akhirnya diguncingin Diomongin Diceritain aibnya Kesana Kesini Maka Sampailah Didengar oleh Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W Dan tak lama Kemudian Turunlah Ayat Al-Quran Surat Al-Hujarat Ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Hai orang-orang yang beriman Hai manusia yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jauhilah Kepadamu Kebanyakan Daripada Berprasangka buruk Atau curigaan Atau bawaannya tuh Ini orang nih Ngapain pulang malam Jum dua ya Ya kan Padahal orang tuanya sakit Dari rumah sakit Baru pulang Zaman covid kayak gini Karena apa Sebagian prasangka buruk itu Adalah dosa Dan janganlah mencari-cari Kesalahan Keburukan orang lain Jangan suka kita cari-cari Inilah Temannya lah Beginilah Beginilah Karena apa Sungguhnya Di antara tersebut Adalah Hal yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sama Seperti kalian Memakan Daging saudaranya sendiri Yang sudah mati Tentu kita akan merasa jijik Karena apa Karena itu adalah bangkai Oleh karena itu Janganlah kita Memperburuk keadaan Terhadap Teman kita Saudara kita Kerabat kita Kita cari-cari Kesalahannya Kita omongin Kita jelek-jelekin Atau Bahkan Kita Depannya langsung Ya kan Ya Eh Ente dari mana semalam Dari pergi Pergi Alhamdulillah Kalau pergi Kalau misalkan temannya kayak gitu Itu cakep Ya Tapi Nanti denger-dengar semalam gak benar ya Oh Langsung sehujun Ah jenudu-nudu Jangan-jangan 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 Akhirnya tuh curiga Nah kalau ngomong kayak gini Berarti namanya apa Sehujun Kalau langsung Kalau langsung Tabayun Oh tabayun Ya kan Berkata-kata yang baik Untuk menjadikan satu hal yang baik Tapi kalau di belakang Eh Dia nih Kayaknya nih pulang jam 2 pagi Kayaknya gak benar nih Masa sih Tapi pernah Emang pernah lihat juga sih Jam 3 malah Iya Pulang syuting Berarti kalau misalnya mau tahu apa-apa Langsung aja nanya langsung di depannya Nah kalau begini Ini namanya Giba Kalau begini langsung Ya kan Berdua Tanpa ada orang Bertanya Gak jadi masalah Daripada diomongin di belakang Nah begini yang gak boleh Masya Allah Terima kasih Habib Usman Untuk penjelasannya Kita belajar pagi hari ini Jamah udahlah Kayak ngerasa diri paling benar aja Ngomongin aib orang lain Gak boleh kayak gitu ya Kita belajar Semoga kita bisa berubah jadi lebih baik nih Tapi memang sih Ustazen ada ya Ustazen pasti sering ngeliat gak sih Kalau misalnya media sosial Orang kayak ngebuka aibnya sendiri Itu seolah-olah kayak bangga gitu ya Dipamerkan kepada seluruh masyarakat gitu Ini aib gue nih apa segala macam Mungkin harapannya mungkin supaya viral kali ya Atau supaya mendapat pengakuan dari orang Padahal kan Allah udah nutupin aib kita gitu ya Betul Tapi kita malah ngebuka sendiri Itu termasuk dosa besar gak sih Kalau kayak gitu Itu banyak banget tuh yang kayak gitu tuh ya Iya Silahkan Ustazen ada Iya makasih Mas Soni Habib Usman izin Ustaz Syam izin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbish rahli sodri Wayassir li amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Sodakallahu al-adhim Masya Allah Pembahasan kali ini Pembahasan yang Masya Allah Rasa-rasanya sedang banyak banget Menjadi happening Kalau kata orang sekarang Yang ditanya gimana nih Kalau orang itu Udah disembunyiin aibnya Sudah disembunyikan kekurangannya oleh Allah Eh tapi dia dengan sengaja Menceritakan kepada orang lain Nah ini Salah seorang sahabat dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu Pernah mendengar bahwasannya Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda Setiap umatku akan mendapatkan ampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali al-mujahirin Al-mujahirin Nah maksudnya al-mujahirin Adalah orang-orang yang suka menjaharkan Menjelaskan Menerangkan Mengungkapkan Kekurangan-kekurangan dirinya Kepada orang lain secara bangga Oh na'udzubillah min zalik Semisalnya gini Seorang yang pernah melakukan maksiat pada malam harinya Kemudian Allah sudah menyembunyikan sebenarnya Allah tidak membuka aibnya Allah sudah menutup dan merahasiakannya Eh tiba-tiba pagi-pagi langsung bercerita kepada temannya Dengan bangga bercerita bahwa semalam saya habis melakukan maksiat Na'udzubillah Atau zaman sekarang deh Kalaupun gak cerita Karena lo kondisi lagi pandemi begini Akhirnya ngambil handphone Di upload fotonya Di share statusnya Na'udzubillah min zalik Padahal sesungguhnya Allah sudah Menutup dengan sebaik-baiknya aib Nah ini hati-hati nih Jangan sampai kita jadi malu sendiri Kenapa? Karena kita mengungkapkan aib kita sendiri Aib dalam bahasa Arab yaitu aurat Yang dimana makna aurat ini adalah sesuatu yang kalau kebuka Maka malu kalau kita kelihatan Jadi namanya aurat kalau kelihatan jadi kita malu Itu sama dengan aib Nah jadi semestinya sudah pantas lah kita ini sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad SAW Kalau ada kekurangan dalam diri kita Ada kehilafan pada diri kita Jangan sengaja-ngaja diceritakan kepada orang lain Apalagi sampai di upload, di share ke media sosial Ini kan jari paling enak nih Ketak-ketik, ketak-ketik, tiba-tiba share Ketak-ketik, ketak-ketik upload Nah hati-hati Punya Allah kita rasa malu sebagai umatnya Dabi Muhammad SAW Al-hayau minal iman Malu itu adalah sebahagian daripada iman Bahkan seorang ulama juga pernah berkata Janganlah engkau melakukan dosa Tapi kalau engkau sudah melakukan dosa Yaudah bertobat kepada Allah Simpan itu rapat-rapat Dan jangan kau umbar Kenapa? Karena kalau kau umbar Apalagi yang kamu upload itu Bisa menjadi orang ngikutin Na'usubillah min zalik Dapet dosa dua kali Udedienya dosa Orang yang ngeliatin juga jadi ngikut dosa Na'usubillah min zalik Nih dua dosanya Jadi mudah-mudahan kita yang Di akhir zaman ini Tidak bisa menghindari yang namanya media sosial Bijaklah dalam menggunakan media sosial Hati-hati menggunakan jari Uploadlah yang baik-baik Apalagi jangan sampai Membuka ayat kita sendiri Justru kita uploadlah yang baik-baik Insya Allah Ketika kita menyampaikan satu kebaikan Ditiru kebaikannya Insya Allah bukan dapat dosa Tapi malah dapat pahala Amin Ya Rabbah Mudah-mudahan lebih bijaklah kita sekarang Tapi itu benar Ustazah Takutnya orang lain niru Gitu kan Oh yang kayak gini-gini yang boleh ditiru Karena ditampilkan di depan umum ya kan Betul-betul Jadi dosanya buat diri sendiri Sama juga buat orang lain juga Dan takutnya lagi nih zaman yang ada di rumah Kalau kita Allah udah nutupin aib kita Kita sengaja buka Nanti suatu saat kalau kita mau nutupin aib Yang gak pengen orang lain tahu Dibuka sama Allah Oh itu keren tuh Udah ditutup sama Allah Dia buka Oh tau-tau nanti dia pengen nutup Allah buka Nah na'usubillah min salik ya Allah Tentang ya kalau kayak gitu Kan kita pengen tutupin serapet-rapetnya Jangan sampai orang lain tahu Tapi dampak-dampak apalagi sih yang terjadi Kalau misalnya orang yang aibnya terungkap tuh Dampak apa yang terjadi Kalau misalnya orang yang aibnya terungkap Kan ini bisa jadi pelajaran juga nih Iya benar-benar Masih banyak yang suka egois Ini na'usubillah Egois Nah itu egois banget tuh Kenapa? Karena nanti deh kita lanjutin Nanti ya Selainnya akan dijawab sama guru-guru kita Gak lama kok Tetap di istam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati